Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys di ulasan alur cerita Sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Momen kali ini dimana Starla pada saat itu ya guys Karena ia pun sangat begitu penasaran Dengan rahasia yang dimiliki oleh papanya tersebut Sehingga ia pun pada saat itu sempat mengikuti Dan mencari tahu tentang kebenarnya dari sosok Pak Basir Namun nampaknya Pak Basir yang sangat begitu ketakutan Karena ia pun tahu Kalau disirinya telah menemukan Ataupun telah mengetahui Semua rahasia yang dimiliki oleh Bondi Sehingga pada saat itu Starla pun sempat mengejar Dan menaiki rakit Sehingga Starla sendiri disini harus Tercemplung ke dalam sebuah sungai Di episode kemarin Namun kali ini mungkin Starla pun Sudah mempunyai jejak tentang keberadaan Rahasia yang dimiliki oleh Bondi yaitu berada di Di sebuah kota Cibinong Arya yang sangat begitu mendukung Dan ia pun selalu membantu Starla untuk mencari tahu Tentang rahasia yang dimiliki oleh Bondi Dan mereka pun sempat berangkat Ke sebuah kota Cibinong Disitu mereka pun sempat berhenti Karena mereka sempat melihat Sosok padepan yang sedang mengadakan acara Namun acara perkantoran tersebut pun Yang akan segera dihadiri oleh Dirli Namun nampaknya padepan Sediri disini sangat begitu panik Karena saat ini Dirli tidak kunjung datang Karena tamu pun sudah berkumpul Disitu padepan pun sempat mencurahkan Tentang keberadaan Buah perkantorannya tersebut Sedang bermasalah Seketika Starla dan Arya turun Dan menanyakan perihal tersebut Yang pada akhirnya mereka pun sempat Membantu padepan Dimana terlihat jelas ya guys Kalau si Arya ini sangat begitu cemburu Melihat Starla yang selalu memperjuangkan padepan Namun nampaknya Starla sendiri berpikir Kalau ini semua adalah demi perusahaan Arya Dan apakah yang akan terjadi Untuk episode mendatang Namun sebelum lanjut juga Seperti biasa bagi kalian Yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bertahan Di rating yang paling teratas ya guys Disini terlihat Starla yang saat itu Sempat panik Karena ia pun tahu Kalau selama ini Devan yang selalu membantu dirinya Tentang pengetahui selingkuhan Antara Sniko dan si pelakor Ayu Yang nampaknya disini Starla pun sempat membantu Fadepan yang saat itu Sedang kesusahan Namun Arya terlihat jelas Kalau Arya pun disini Merasa kesal Karena mungkin tujuan mereka Adalah ke sebuah kota Cibinong Yang nampaknya mereka pun Disini mendapatkan rintangan Alias cobaan Dan mereka pun sempat berhenti Ketika pengacaraan adaannya Di sebuah perkantoran Fadepan Yang nampaknya Kali ini Starla pun mencoba Untuk membantu Fadepan Untuk menemui Dirli Pada saat itu Ketika ditelepon oleh Starla disini Memang manajer dari Dirli pun Sangat begitu panik Karena memang keadaan Dirli Berada tidak ada di rumah Sehingga Starla dan Arya pun Bergegas langsung menemui Ke sebuah vila milik Dirli Pada saat itu Dan terlihat juga Di sisi lain disini Ada dua orang Pemuda dan pemudi Yang nampaknya mereka pun Sempat ingin bertemu dengan Dirli Dimana mereka pun disini Mengejar mobil Arya Dengan jalan kaki Hal yang paling mustahil Banget ya guys Karena nampaknya Mungkin mereka mengejar Sebuah mobil yang sangat Begitu cepat Namun mereka pun disini Menaiki angkot Menaiki mobil pickup Dan selalu menuntut Alias membutuhi mobil Dari Arya Di adegan lain juga Terlihat disini Fondi dan si Pak Ben Yang sedang merencang Sebuah pekerjaan barunya Namun nampaknya Mereka pun disini Dikejutkan dengan Adanya Fondi Pada saat itu Sempat mendapatkan Sebuah telepon Dari Cynthia Dimana mereka sendiri pun Disini telah mempunyai Rahasia besar Dan Cynthia pun Sempat memberitahu Kepada Fondi Kalau Starla dan Arya Pada saat ini Sedang menuju Ke sebuah kota Cibinong Yang nampaknya Membuat Fondi Sangat begitu Ketar-ketir Dimana Fondi Sendiri disini Menyuruh sosok Preman Untuk mematamatai Starla dan Arya Dan kalau bisa Disini Fondi pun Menyuruh Preman tersebut Untuk mencegah Starla dan Arya Pergi ke rumahnya Bu Neni Disini juga Sempat Fondi Menelpon Si Pak Basir Yang nampaknya Si Basir ini Tidak mengangkat Teleponnya Karena mungkin Dia pun tahu Kalau Fondi Menelpon Tentu menanyakan Perihal Dimana Ia pun Tidak boleh Menjawab Dengan sepatah Katapun Sehingga Membuat Starla Pun akan Semakin penasaran Dan mencari tahu Tentang keberadaan Ibu Neni Tersebut Di adegan Di adegan lain Juga terlihat Dini si Starla Ya guys Nampaknya Dia pun Pergi ke sebuah Loteng Karena Ia pun Disini Melihat Sosok Dirli Yang sedang Berada Di sebuah Loteng Yang ingin Terjun Payung Nampaknya Dirli Sudah Putus Asa Dimana Dirli Sendiri Disini Telah Mempunyai Seorang Anak Namun Anaknya Tersebut Berada Di sebuah Panti Asuhan Yang Nampaknya Dirli Pun Disini Sangatlah Begitu Pusing Dengan Kehidupannya Selama Ini Sehingga Dirli Disini Sangatlah Begitu Nekat Ingin Terjung Payung Dari Tantai 37 Sampai Kelantai Dasar Namun Untung Saja Dengan Kecerdikan Dan Kecerdasan Starla Disitu Mencoba Untuk Membujuk Dirli Turun Dari Lantai Tersebut Karena Nampaknya Starla Yang Sangat Begitu Nge-Pen Terhadap Dirli Dimana Vokalis Dirli Sangatlah Begitu Putus Asa Ketika Melihat Rumah Tangganya Yang Saat Ini Sedang Hancur Namun Kejadian Yang Terduga Di episode Yang Akan Datang Nanti Dimana Nantinya Arya Pun Disini Akan Sangat Begitu Cemburu Melihat Kedekatan Starla Dan Dirli Pada Saat Itu Namun Nampaknya Dirli Pun Disini Ingin Membantu Arya Untuk Medekatkan Kembali Antara Starla Dan Arya Yang Nampaknya Arya Pun Akan Segera Mendapatkan Cinta Dari Starla Dan Apakah Mungkin Juga Memang Kali Ini Dirli Pun Ingin Mempersatukan Arya Dan Starla Kita Doakan Saja Yang Terbaik Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Malam Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh